Hai, nama ku Bella dari channel podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Buat kalian yang baru di channel ini, aku membawakan podcast tentang cerita dan pengalaman kaum muda, dan membacakan karangan yang dikirimkan dari teman-teman. Masih ngomongin tentang toxic friendship, di part kedua ini aku akan membahas kembali tentang si Anna, dan buat kalian yang belum dengerin part satunya, tolong didengerin dulu supaya kalian ngerti tentang cerita yang ini. Linknya akan aku taruh di tombol i yang ada di kanan atas, dan description box juga. Dan sekali lagi aku bakal ingetin, kalau disini aku gak bakal menjatuhkan atau bermaksud untuk menjelek-jelekkan seseorang atau pihak tertentu, dan aku hanya akan membacakan sebuah pengalaman yang dikirimkan dari Sandra. Oke, mari kita mulai ke pembahasan yang sebelumnya tertunda. Makin lama, Anna jadi tambah gak suka dengan Lina, karena dia memiliki pacar yang terkenal itu. Dan akhirnya, dia membuat gosip yang dimulai dari teman-temannya. Dia bilang kalau Lina itu cewek yang gak tau malu, pas lagi sama pacarnya, ya dia emang sama pacarnya aja. Tapi pas lagi di kelas, dia deket-deket sama cowok yang ada di kelasnya. Kebetulan si cowok yang dia maksud ini, jadi teman sebangkunya. Dan Anna bilang, mereka suka berdoaan di kelas dan lain-lain. Padahal faktanya gak gitu, guys. Dia dan cowok ini, sebenarnya teman aja. Dan bahkan cowok ini juga udah punya pacar. Terus, akhirnya gosip ini menyebar dengan gila-gilaan. Dan orang-orang juga saling menebar bumbu-bumbu tambahan yang membuat rumor ini tambah ganas. Akhirnya, gosip ini sampai juga ke telinga pacarnya ini. Dan dia langsung berantem dengan Lina karena sebuah kesalahpahaman. Sampai akhirnya mereka berdua putus. Gila sih, dia sampai membuat sebuah rumor yang bisa menghancurkan hubungan orang. Nah, Lina ini udah muak banget sama geng Anna. Tapi dia memilih untuk diem aja, sampai lama-lama orang lupa sama gosipnya itu. Lina udah berkali-kali bilang ke Sandra, buat keluar aja deh dari geng itu sebelum dia ikut-ikutan kayak mereka. Tapi sekali lagi, dia menolak. Di masa SMA Sandra, waktu terasa sangat lama karena lingkungan dia yang emang toxic banget ini. Ini menurut aku emang bener banget. Karena kalau kita ada di lingkungan yang gak positif, kita bakal merasa capek banget dan drain out gitu ya. Terus, Sandra merasa kalau mereka itu sebenarnya bukan temen yang solid. Bukan temen yang membuat dia nyaman, atau temen yang saling ada saat membutuhkan. Mereka suka ninggalin dia, gak menganggap dia ada, tapi kalau dia tiba-tiba hilang, mereka bakal hujat-hujat dia. Singkat cerita, akhirnya mereka naik ke kelas 11, dan Sandra udah berharap banget nih, supaya gak sekelas lagi, sama Anna and the gang. Dan katanya, Sandra sama Anna itu kan IPS ya. Sedangkan gengnya itu jurusan bahasa. Jadi minimal Sandra gak akan sekelas dengan temen-temennya yang lain. Di jurusan IPS ini, kebetulan ada 4 kelas. Yang berarti peluang dia akan sekelas sama Anna, 25 persen. Tibalah saat pengumuman kelas, dan Sandra bener-bener berharap banget, gak liat nama Anna di kertas absen kelas 11 ini. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia bener-bener kaget, dan sampai speechless katanya, karena malah sekelas lagi sama si toxic ini. Anna and the gang sebenarnya gak tau, kalau Sandra gak suka temenan sama mereka. Atau mungkin pura-pura gak tau. Yang pastinya, Sandra gak pernah menunjukkan kalau dia gak suka sama mereka. Dia lebih banyak diem, senyum, atau sekedar tertawa dengan bahan lelucuan mereka. Memang menurut dia, di kelas 11 ini, banyak temen yang bisa dijadiin temen dekat. Yang jauh lebih baik daripada temen-temen sebelumnya. Tapi dia terlalu takut untuk keluar dari pertemanan itu. Ya, karena dengan alasan yang sama, dia dilema, dan takut dibully sama temen-temennya kalau keluar dari pertemanan itu. Jadi, sebenarnya dia sudah memiliki banyak banget kesempatan untuk tidak menjalin hubungan dengan temen-temennya lagi. Tapi, karena dilemanya, akhirnya dia selalu mengurungkan niatnya itu. Di kelas 11 ini, mereka yang menjadi kakak kelas, dan akhirnya Anna and the gang menemukan target empuk, yaitu salah satu adik kelas mereka yang disamarkan menjadi X. Memang dia katanya agak genit, suka mencari perhatian, dan agak sosantik juga. Tapi, menurut Sandra, kepribadian orang kan beda-beda ya. Jadi, sebenarnya, itu tidak pantas buat dijadikan sebagai bahan hinaan. Balik ke ceritanya, saat itu, Sandra dan gengnya Anna lagi makan di pinggir lapangan sekolah. Nah, terus muncullah si X ini. Si X ini lagi jalan dan melewati mereka, dan itulah awal pertamanya, Anna dan temen-temennya gak suka dengan X. Sandra sebenarnya lupa kalau si X itu sebenarnya ngapain sampai mereka jadi kesel. Tapi pokoknya, setelah X lewat, mereka langsung ketawain si X. Bahkan di hari lain, pas mereka lagi di koridor sekolah, lewatlah si X ini. Dia gak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba si X dibully secara verbal. Dibully-nya ini sama seperti yang kalian bayangkan. Diteriakin dan sampai dibilang caper persis di muka si X ini. ada kejadian lain yang membuat Sandra cukup kaget. Si Anna ini juga pernah ngomongin temennya sendiri ternyata. Jadi, ceritanya temen-temen Anna yang di judusan bahasa punya temen juga di kelasnya. si temen ini sempat beberapa kali ikut mereka pas lagi makan di kantin dan beberapa waktu juga dia sering ikut mereka jalan-jalan bareng. Tapi, setelah beberapa bulan, mereka tiba-tiba aja ngomongin temennya ini. Sandra jadi kaget dong, karena temennya ini udah lumayan deket sama temen-temen Anna di jurusan bahasa. Dan katanya mereka ngomonginnya parah banget. Dibilang bajunya cuma punya itu-itu doang, gendut, pelit, suka gak tahu diri. Tapi, yang paling parah banget, si temennya ini dibilang gak punya uang buat beli baju. Karena mereka sendiri lihat temennya pakai baju yang itu-itu terus. Sandra udah sering banget cerita ke temen-temennya yang lain tentang pertemanan yang berdampak buruk ini. Dan semua orang benar-benar menyuruh dia buat gak usah lah temenan lagi sama mereka. Ini lagi penyesalan terbesar dari Sandra. Harusnya dia bisa punya kehidupan SMA yang lebih seru dan positif yang bisa dia kenang sampai sekarang. Tapi, dia malah memilih buat tetap di pertemanan yang toksik dan membuat dia gak bahagia sama sekali. Sandra jadi punya sedikit keberanian karena bantuan dari temen-temennya dan dia mencoba buat menjauh dari Ana dan menolak saat dia diajak Ana buat pergi bareng. Pada akhirnya Sandra balik ke Lina dan pada saat itu hampir setiap hari dia menghabiskan waktunya sama Lina. si Ana sepertinya merasa banget bahwa dia itu menjauh dan istilahnya berhianat sama mereka. Apalagi Sandra malah balik sama Lina yang anak itu benar-benar gak disukain sama anak. Akhirnya si Ana pun mulai menganggap dia gak ada pas dia lagi di kelas udah gak ngobrol lagi sama dia dan udah benar-benar gak mempedulikan Sandra lagi. Ana mulai bisik-bisik di saat Sandra berpapasan dengan mereka. Dan sepertinya Sandra gak kuat dengan semua perasaan gelisah itu dan gak nyaman itu. Dan akhirnya dia memilih buat bilang ke Lina kalau dia mau berpura-pura gak suka sama Lina. hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari si geng ini. Akhirnya Sandra malah tambah merasa gak tenang dan dia gak bisa ngobrol dengan teman yang ia pilih sesuka hati. Dia juga bilang kalau dia merasa bahwa efek samping yang diberikan dari teman-teman toksiknya itu membuat dia gak bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu dia juga jadi takut untuk memulai hal-hal baru kayak organisasi dan yang lain-lainnya karena lingkungan dia membuat dia terasa gak pede. Pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang dimana kalian saling terbuka dan gak usah merasa takut dengan kehadiran mereka. Malah harusnya kalian saling bahu-membahu di saat apapun dan gak akan membuat kamu merasa gak nyaman di sekitar mereka. dalam pertemanan popularitas akan kalah dengan kebahagiaan kalian saat kalian bersama dengan orang yang mendukung kalian sepenuhnya. Akan lebih baik jika teman yang kalian pilih membuat kalian merasa berharga dan membawa dampak yang baik buat kalian. Semoga kalian yang mendengarkan bisa mendapat pelajaran atau pencerahan dan mungkin bisa memetik pesan moral yang tersirat dalam cerita ini. Dan apapun pilihan kalian semoga kalian dapat bahagia dengan pilihan itu. Buat kalian yang mau mengirimkan cerita kalian atau karangan kalian tinggal kirimin ke email nuragadotkita at gmail.com Dan jangan lupa buat follow instagram kami di nuragadotkita dan twitter di podcast nuraga Kalau kalian suka dengan podcast ini jangan lupa berikan like komen share ke teman-teman kamu dan subscribe untuk membantu nuraga supaya bisa menjangkau orang-orang yang ingin mengutarakan isi hatinya Salam aku Bella Semoga harimu menyenangkan selamat menikmati Terima kasih.